Hai Psych2Goers, apakah akhir-akhir ini kamu merasa lelah dan lesu? Mungkin energimu terasa terkuras lebih banyak dibandingkan sebelumnya dan kamu tidak tahu penyebabnya. Ada sejumlah alasan yang bisa menyebabkan kamu kekurangan energi, dan beberapa mungkin memengaruhi aktivitas tanpa kamu sadari. Jika kamu sedang mengalaminya, berikut ini daftar 5 hal yang bisa menguras energi. 1. Balas dendam pada waktu tidur yang tertunda Apakah kamu sering menunda waktu tidur tanpa alasan yang kuat? Mungkin kamu ingin menonton drama Korea yang telah lama dinantikan, meskipun itu jam 1 pagi dan kamu harus bangun lebih pagi di keesokan harinya. Balas dendam pada waktu tidur adalah konsep yang bisa dibilang cukup baru, dan ini menggambarkan tindakan di mana kamu berhenti tidur agar memiliki waktu luang untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Mungkin kamu menonton drama terbaru, mendengarkan musik, bermain game, atau chatting. Situasi ini terjadi sebagai cara untuk mendapatkan kembali waktu untuk diri sendiri yang mungkin tidak bisa dimiliki di siang hari. Sayangnya, konsekuensi dari kebiasaan ini adalah kekurangan tidur, yang bisa membahayakan kesehatan mental dan fisik. Satu efek khusus dari kurang tidur adalah rasa kantuk di siang hari, yang mungkin menjadi penyebab mengapa kamu merasa lelah dan lelah sepanjang waktu. 2. Pola Makan Apakah kamu selalu memperhatikan pola makan? Energi yang rendah mungkin berhubungan dengan apa dan berapa banyak yang kamu makan. Jika kamu punya kebiasaan melewatkan jam makan atau makan sangat sedikit dalam sehari, maka tubuhmu mungkin tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk membuatmu tetap berenergi. Pada saat yang sama, makan terlalu banyak juga bisa membuatmu merasa lelah dan lesu setelahnya. Apa yang kamu makan pun bisa memengaruhi ketersediaan energi dalam tubuh. Sebuah penelitian pada tahun 2018 yang melihat hubungan antara pola diet dan tingkat kantuk, menemukan bahwa mereka yang melakukan diet tinggi sayuran dan lemak, memiliki tingkat kantuk yang lebih rendah setelahnya, daripada mereka yang melakukan diet tinggi daging olahan, fast food, dan minuman ringan. Ingat, keseimbangan adalah kuncinya. Jadi, jika kamu merasa sangat lelah, perhatikanlah makanan yang kamu konsumsi. 3. Terlalu banyak screen time Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk bermain handphone? Atau bagaimana dengan penggunaan laptop, tablet, atau yang lainnya? Terlalu lama melihat layar bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Terlalu banyak screen time bisa membuat mata lelah, lesu, sulit berkonsentrasi, dan sakit kepala. Selain itu, cahaya yang berasal dari layar bisa merangsang bagian otak yang membuatmu tetap terjaga. Akibatnya bisa memengaruhi dan mengganggu siklus tidur alami yang akhirnya akan mengurangi kualitas tidur, membuat tubuh merasa lebih lelah, dan tidak bugar di keesokan harinya. 4. Perfeksionisme Apakah kamu selalu mengkhawatirkan kesalahan terkecil? Perfeksionisme tidak selalu buruk. Pada kenyataannya, banyak peneliti cenderung melihat perfeksionisme dalam dua dimensi. Yang pertama, berusaha untuk menjadi perfeksionis, yaitu ketika kamu menetapkan standar atau harapan tinggi untuk diri sendiri. Dan kedua, perhatian pada perfeksionis, yaitu ketika kamu terlalu kritis terhadap diri sendiri dan khawatir membuat kesalahan. Studi dari 2018 dan 2021 yang melihat hubungan antara perfeksionisme dan kelelahan, kedua penelitian tersebut menemukan bahwa kelelahan terjadi karena perhatian pada perfeksionis yang sangat tinggi, bukan berusaha untuk menjadi perfeksionis, sehingga membuatmu lebih rentan mengalami kelelahan dan kejenuhan. Jadi, jika kamu menyadari bahwa kamu cenderung sangat keras dan kritis terhadap diri sendiri, cobalah untuk menyayangi dan berbaik hati pada diri sendiri. Tekanan yang kamu berikan pada diri sendiri mungkin hanya akan menyakitimu dalam jangka panjang. Lima, hubungan toksik. Pernah gak sih kamu merasa lelah setelah berbicara dengan pasangan, teman, atau salah satu anggota keluarga? Mungkin mereka tidak pernah menghargai batasanmu, terus-menerus menunjukkan kekurangan dan rasa tidak aman, atau cenderung membuatmu merasa bersalah atau buruk tentang diri sendiri setiap kali bersama mereka. Apapun itu, berada dalam hubungan yang tidak sehat bisa membahayakan kesehatan mental dan menguras energi. Ketika kamu menghabiskan sebagian besar waktu dan usaha untuk membuat mereka bahagia, dan untuk membuat hubungan yang ideal, ketika mereka tidak melakukan upaya yang sama, itu bisa membuat frustasi hingga kelelahan. Jadi, jika kamu menemukan diri sendiri berada dalam hubungan yang hanya sepihak, mungkin sudah waktunya untuk menilai kembali hubunganmu dengan mereka. Bagaimanapun, kamu layak berada dalam hubungan yang sehat dan saling mendukung. Psych to goers? Apakah kamu merasa lelah sepanjang waktu? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini dengan orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Dan jangan lupa untuk mengklik ikon notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali Psych to go ID memposting video baru. Referensi dan studi yang digunakan dalam video ini telah ditambahkan dalam kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat!